Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi di my channel Agus Wahyu Widodo Tetap di kandang Fadila Farm Yang beralama di desa Wonokromo Dusun Sumber Kedamatan Gundang Kabupaten Tulukagung Baik sebelum kita lanjutkan Silahkan tekan subscribe Bunyikan lonceng Tekan like Dan share Tinggalkan pesan di kolom komentar Untuk menambah kesempurnaan video-video saya Baik pada kali ini Saya tidak perlu menampakkan muka Nah ini adalah kandang kami Di Fadila Farm Nah pada pagi ini Marmut kita Kita beri yaitu hijauan Nah ini Dua kandang yang kita Gabungkan jadi satu Nampaknya ini sudah penuh Ini yang awal mulat Kita mempunyai kurang lebih 20 bibit kemarin Ya dari 20 bibit kemarin Kalau seandainya ini kita tidak menjual Bisa menjadi kurang lebihnya Yaitu 70 bibit lebih Karena apa 70 bibit ini Kita jual Yaitu Ada yang berpasang Ada yang Istilahnya diborong Nah Pada pagi ini Marmut kita kurang lebih 40 Ya Jadi dalam tahap pengembangannya Marmut ini Sangat mudah Ya Dan Marmut ini pun tidak perlu Kita pisah Antara jantan dan betina Tidak perlu pisah Nah Maka dari itu Silahkan disaksikan video berikut ini Ya Kasihkan video ini Ya Ini kemarin ini yang Anaknya masih Berumur kurang lebihnya Ini dua minggu Ini ya Ini dua minggu Sudah bersamaan Nah Ini yang hampir satu bulan Ya Jadi yang kita sediakan Jenisnya Yaitu Jenis jabrik Ini ada Ya Nah ini Nah Itu guys Kemarin Ada anak yang Baru lahir Ya Anak marmut yang baru lahir Umur dua hari ini ya Nah Itu Sedang menyusu pada hidupnya Nah Bisa dilihat jelas Itu Yang satu Tiga hari Atau empat hari Yang satunya masih dua hari Nah Terlihat jelas guys Ternyata di dalam budidaya marmut ini Sangat Mudah Dan apabila Tahu tentang pemasarannya Itu sangat Menjanjikan Seperti ini ya Oke Baik Untuk selanjutnya Antara Anak Ya Pejantan Pejantan Induknya marmut ini ya Padilafam Nah Oke guys Kelihatan jelas Ya Bagaimana Marmut itu mudah Dibudikdayakan Mudah dalam Memberi Apakan Ya Di kandang Padilafam ini Tidak Wernah Kita Mencampur Makanan Makanan Selain Hijauan Sama Limbah sayuran Nah ini terkadang Limbah dari Kambing pun Yang pakarnya Jatuh Bersirakan Di bawah Wadah pakarnya Itu terkadang Kita Juga Mengambil Kita kasihkan Nah ini Marmut Kalau dikatakan Predator sampah Memang Predator sampah Ya Jadi Lagi Jadi Kalau ada Yang Memelihara Marmut Ya Khusususnya Ini jantan Dan betina Tidak perlu Dikisah Ya Tidak masalah Ya Dan tidak Mungkin dimakan Karena sifatnya Yang kolonik Dan penuh kasih sayang Dan saling Membagi Ya Memang Ketika Marmut Dipelihara Langsung Di alam Bebas Atau Di umbar Sama Di kandang Itu Berbeda Ya Kalau Di alam Ini Kalau Menurut Cerita Marmut Itu Juga Sama Dengan Kelinci Yaitu Bersembunyi Sukanya Ya Bersembunyi Tahu-tahu Mereka Sudah Keluar Bawa Kelompok Anak-anak Dan sebagainya Ya Nah Masa Kehamilan Marmut Sendiri Itu Ya Antara 70 Hari Ya Masa Kehamilan Itu 70 Hari Baru Nanti 75 Hari Itu Sudah Melahirkan Ya Jadi Satu Tahun Marmut Ini Bisa Beranak Empat Kali Ya Jadi Umumnya Normal Marmut Itu Siklusnya Setiap Setiap Tiga Bulan Sekali Itu Mesti Beranak Tergantung Dari Juga Kondisi Kurang lebih Seperti itu Dan terima kasih Saya Saya sudah Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Para Kawan-kawan Yang Ada Di Kolom Komentar Jadi Mudah-mudahan Saya dapat Mudah-mudahan Dapat Menjadikan Motivasi Dan Inspirasi Kawan-kawan Peternak Semua Di Wilayah Baik Tulungagung Di Wilayah Jawa Timur Seluruh Nusantara Dan Di Belandunya Mudah-mudahan Kita Semua Dapat Mengembangkan Peternakan Marmut Atau Winifix Ini Sampai Ke Pelosok Pelosok Jagat Dunia Amin Amin Ya Alamin Terima Kasih Dan Selamat Beraktifitas Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wabarakatuh Wabarakatuh